Selamat siang dan aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di sebuah suatu tempat ya Ini sebuah suatu tempat yang ada di kawasan daerah Hutan Kuiran yang ada disini Yang saya tempoh ini Disini itu dulu terjadi Tempat eksekusinya orang-orang pemberontok yang dari negara kita ya Dari negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Dari Partai Komunis Indonesia PKI Nah disini dulu itu terjadi eksekusi Terjadi eksekusi terhadap orang-orang yang dari Partai Komunis Indonesia Yang dimakomkan secara massal di tempat lokasi ini Jadi Disini dulu itu dijadikan tiga lubang Nah yang satu masih dikosongkan Dan yang dua diisi Korban-korban yang dikosongkan oleh orang-orang kita Orang-orang TKI yang dikosongkan oleh orang-orang kita di tempat ini Dan kita lihat dalam tayangannya kita saksikan dalam video Dan semoga dari kalian semuanya tetap memberikan support pada channel kami ya Mantap tenan D mantap tenan Tolong dibantu ya kawan-kawan Tolong dibantu dalam like komen subscribe-nya pada tayangan channel video kami ini Dan tak ucapkan makasih Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Kita akan mendatangi sebuah warung yang ada disini Ini tempat warungnya Mbah Soleh Yang sampai saat sekarang masih buka ya Ini warungnya Tidak kenal hujan Tidak kenal Apa lagi Cuaca mendung ini warung ini tetap Buka terus tetap jualan ya Yang namanya warung ini Warung caw Halo Mbah Mbah Tidak kenal hujan Ini awan bakulan nangkin ya Semen Ini wang ibu ya Nah ini Disini di warung grape Warung caw Suga siang Mbah Soleh Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Wah jauh sangat nih Jauh sangat Rokok emawan rung bungkus Seseh rung bungkus nih Kali bungkus Rokok an mulai alit Lenggih Rokok Kemutan Mbah Tenggula Mbah Tenggula Mbah Tenggula Nah pun kesupian malih kan Gih Yukane Pak Yud Yukane Pak Yud Nah ini Mbah Soleh ya Mbah Soleh yang ada di daerah Aliran Sungai Jauh Boten Oh iya Oh ngeliput Napa Perkayakan Napa Ini Namung Niput Pada penjanganan Tidak Seperti Tidak 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 Pariwisata terhadap negara kesatuan NKRI yang ada di negara kita sini ya sekitar tahun kurang lebihnya sekitar tahun 6765 ini saksi yang masih ada ini namanya Mbak Soleh ini bercerita tentang kejadian waktu masa depo dulu tapi ini hanya sebatas cerita mudah-mudahan tidak sampai terjadi lagi mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi kejadian yang semacam ini di negara kesatuan Republik Indonesia di negara kita ini ya semoga tetap aman dan dan tetap sama-sama saling bersatu dan menjaga keutuan di negara kita di negara-negara ya tapi mbak dan ini kau kedatakan tahun 67 ini kau dadas tegang ruang tegang ruang iya ini yang sincak ruang itu kosong gireng atas dusi pun aman oke sekalian ruang itu sincak ruang beliau ini itu kan cerita di negara ini kan cerita ini kalau segera ini kan cerita Oh iya bekas pendeman itu pun check pendapat uang itu terlihat uang itu sincak ruang itu diperkacau tipe Oh ya hongga Sekarang dosa tiga diang Ya, dan itu Karena mau ke-tiga Mau ke-tiga Saling buruk ini Dan itu Dujur akan mengetan 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 Kulau menganjutnya Ia kurang nebet Kalau panjang tempat ini Terdapat sedikit Kulau menganjutnya Bajunya juga Ketungan itu Dibagikan diri Kemudian keberkannya Ditaruk Jika itu Tintun Mawon Tidak Terdapat memimpas Oh oke Jadi ini aku banyak Dan ini aku ketinggalan rasu Teh mudur-mudur Oke Oktel yang saya minta itu umur pintar? Gila itu aku Kumpulan kelahiran kita 37 kok Oh kelahiran 37? Gila itu aku putus Kumpulan itu ya? Kumpulan Kumpulan itu aku Kumpulan itu aku Kumpulan itu aku Kumpulan itu aku Rada 65 Eh Kumpulan itu 55 67 Karena Kumpulan itu Kumpulan itu Tapi rata-rata Sintipun Anung Tengriku ini Biasanya pendatang Kumpulan itu Hai rata-rata pendatangnya soal pun ini nge-fritani sini pasen kemriki upang ini pasen ikut dipindah tembileh jenis tembileh jenis pemerintah ini diperluneh niku keluarganya ini kena matahari botan pakeh Oh manteng Oh betul-betul ini kita bisa 6667676767 ini yang 65 ini tentang bisa masa sejarah tempuh dulu ya sejarah perjuangan bahasa Indonesia dalam memimpas bagian asam P30 PKI yang di wilayah Madiun ini pada tahun 6567 sudah ada bagi penangkapan-penangkapan orang-orang yang dikatakan orang sebagai orang PKI orangnya sebagai kelompok partai pemberontak Republik Indonesia yang ada di negara kita ini jangan sampai kejadian ini terulang lagi di negara perusahaan Amerika ini seperti yang diceruakan Mbak Soleh ini memang kenyataan waktu itu Mbak Soleh sudah berkeluarga sudah punya jujur jadi jelas kisahnya jelas sejarahnya waktu masa itu ya kali ini saya melakukan perjalanan ya melakukan perjalanan dengan perjalanan kaki mau menuju ke arah tempat lokasi yang disampaikan sama Mbak Soleh tadi dan saya diantar sama tetangganya Mbak Soleh kali ini saya mau mendatangi sebuah tempat ini lokasinya sangat di dalam sekali ini lokasi tempat eksekusinya orang-orang PKI pada tahun 66-67 pada masa itu ya seperti yang diceritakan sama Mbak Soleh tadi lokasinya ini ada di dalam sini di tempat lokasi kawasan hutan yang sekarang sama warga setempat lokasi ini ditanemin jenis taneman jagung jalan ini merupakan jalan yang sangat tinggi sekali ya jalan yang sangat sangat melelahkan sekali bagi perjalanan saya kali ini karena kita harus naik ke atas ke tempat lokasi nya yang kita tuju ya ini sepeda sakit gak? ini sepeda sakit gak? ini sepeda sakit gak? oh menggis-menggis nih lor gak tahu melakukan tanggungan tanjaan ini ya hahaha atau menggah-menggah gimana pasi rata-rata di sekelilingnya sini banyak jenis tanaman pohon terbesi dan pohon jati ya kita mau mendatangi sebuah tempat kuburan massal kuburan eksekusinya orang-orang pemberontak pada masa pemberontakan G30S PKI dulu setelah para jenderal para kiai, para tokoh agama, pemuda, masyarakat banyak yang diculik dan dieksekusi setelah kejadian itu banyak orang-orang dari Partai Komunis Indonesia yang ditangkap dan dieksekusi di tempat sini ya bisa saya sampaikan kami mohon maaf sebelumnya bahwa daerah sini itu merupakan kawasan perhutani yang ada di lokasi sini ya kawasan ini bersebelahan dengan kawasan perhutani yang ada di kawasan layah wungu dan yang ada di timurnya jalan tadi merupakan kawasan milik perhutani kawasan daerah kuiran ya, kare eh? leren, leren, enggak seleren daerah sini dulu sekitar tahun 6667 pernah dijadikan tempat penguburan massal para pemberontak yang ada di Indonesia yaitu orang-orang PKI banyak yang dikubur secara massal di daerah sini, dijadikan 3 lubang di sini semuanya hutannya kebanyakan rata-rata ditanemin pohon jati yang ada di sini tiga lubang tiga lubang oh tempatnya di sini ini mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita ya mudah-mudahan tidak terulang lagi di negara Republik Indonesia dan semoga tetap aman, damai dan tetap kita saling menjaga persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia semoga masyarakatnya tetap aman, damai dan selalu menjaga keutuhan seluruh rakyat Indonesia dari atas untuk awal pengaturan itu seperti ini apa? ada kemudian apan kembali wakil tahun pengaturan wakil tahun wakil tahun lagi 661 University sayaison 616667 jadi saya beritahu bagaimana perlu jauh dari sekolah dari sekolah ada ini bagaimana jarum sangat biasanya ini berkumpul dengan bagaimana paspansi Dalu Oh jam Kali Dalu berarti waktu eksekusinya malam hari jam 2 malam jam 2 malam dalam melakukan eksekusi yang ada di kawasan wilayah ini ini sekarang ditanemin jenis banyak singkong ya di sini ya dan singkong dan jagung itu yang ditanam sini oleh masyarakat sekitarnya sini ini dulu yang dikubur secara masalah di sini ada tiga lubang ditempatkan di sini dan yang satu dikosongkan yang dua DC DC untuk menghubur banyak orang ya orang-orang yang dari Partai Komunis Indonesia yang di eksekusi di tempat ini saya akhiri sampai sini dulu pertemuan kita kali ini lain waktunya kesempatan kita ketemu lagi dalam tayanganku yang berikutnya semoga kejadian ini tidak terlaluan lagi di negara kita ya semoga tetap aman dan salam kubat kalian semuanya semoga tetap sehat semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh